Intro Yo 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 welcome back in the last day Speed NBL Indonesia pre-season turnamen Mangup Rokap 2014 Dari Gawar Purnagri dan Kerobokan Badung Bali Grand Final Aspark Jakarta Melawan Celest Nait Surabaya Rokap sudah koleksi gelar Aspark Jakarta di Penta Speed NBL Indonesia Setelah merasakan back-to-back champion Pada musim 2012-2013 Serta 2013-2014 Aspark akhirnya sukses Menambah satu lagi trofi Menyusurkan keberhasilan Saffiris Prawiro dan kawan-kawan Menjuarai Speed NBL Indonesia Pre-season turnamen Mangup Rokap 2014 Aspark sukses menundukkan Celest Nait Surabaya 88-60 Saffiris Prawiro tampil sebagai top score Kemenangan Aspark Yus memimpin dengan torahan 21 poin Laga final ini juga menjadi momen yang luar biasa Bagi Ruki Aspark Christian Dean Pemain berusia 20 tahun dengan tinggi badan 200 cm ini Mencetak double-double pertamanya di Penta Speed NBL Indonesia Menyusur kombinasi 12 poin dan 16 ribon Kontribusi penting juga diberikan kelas Tawa dan B-Boy Yang masing-masing mengemas tambahan 11 poin Bagi Aspark ini adalah trofi pertama mereka pada turnamen pramusim sejak era NBL Indonesia Mulai bergulir tahun 2010 Pantai Buncak Turnamen Pramusim bertitel Mangup Rokap 2014 itu Ikut disaksikan oleh Bupati Badung Anak Agung Kedi Agung Orang nomor 1 di Kabupaten Badung itu Memberi apresiasi luar biasa Atas penyunggaraan turnamen pramusim yang sukses Mendapatkan antusiasme dari masyarakat Bali itu At the Battle for the place Pelita Jaya Energi Megapersada Jakarta Memang gagal memenuhi ambisi 3-peat alias juara 3 kali beruntun Namun setidaknya mereka terhindar pulang dengan tangan kosong Trophy top place atau tempat ketiga semidia NBL Indonesia Precision Turnamen Mangup Rokap 2014 Berhasil dibawa pulang Ponsionis Nyawan Indrawan dan kawan-kawan Tempat ketiga itu diamankan Pelita Jaya Menyusur kemenangan 61-46 Atas Satria Buda Pritama Jakarta Dalam perbuatan tempat ketiga setelah pada pertemuan sebelumnya Pelita Jaya dipaksa menyerah di hari pertama Fase penyisian grup Acungan cempol layak diberikan pada Ponsionis Komin Nyoman Indrawan Tampil di tanah kelahirannya sendiri Wigman Ulita Jaya itu membukukan double-double Setelah mengemas 14 poin dan 11 ribau Penampilan impression juga ditunjukkan 2 munisiannya Pelita Jaya Yang baru diboyong dari Satria Muda Yanni Faisal, Yulis Amat, dan Amin Briantono Menghadapi mantan klubnya Amin dan Faisal tampil produktif Dengan masing-masing menyumbang 14 poin Garnelita di Battle for Top Base Dan juga Grand Finals Speedian Biala Indonesia Precision Turnamen Mangup Rokap 2014 Terima kasih atas pasisipasinya Atas seluruh sponsor yang telah bergabung di Speedian Biala Indonesia And don't miss it for watching Speedian Biala Indonesia Regular Season Dan di seri pertama kita akan menuju kota Jakarta Pada tanggal 3 sampai 7 Desember Thanks for watching, see you and bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.